Saudara Pasar merupakan salah satu tempat bertemu dan berkumpulnya masyarakat yang jumlahnya cukup banyak. Namun di tengah anjuran pemerintah untuk menganjurkan kepada masyarakat untuk menggunakan masker, tidak semua masyarakat mengindahkannya. Untuk memutus penyebaran COVID-19, pemerintah telah menganjurkan masyarakat untuk senantiasa menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar rumah. Namun imbauan tersebut ternyata tidak dipatuhi warga, karena masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker saat di luar rumah. Salah satunya di pasar. Banyak pedagang maupun pembeli yang tidak menggunakan masker, padahal pasar merupakan tempat bertemunya warga yang cukup banyak, sehingga sangat rentan terhadap penyebaran COVID-19. Menurut salah seorang pedagang yang setiap harinya menggunakan masker, sejak adanya imbauan pemerintah dirinya selalu menggunakan masker setiap beraktivitas di luar rumah, karena takut tertular COVID-19. Kalau saya semenjak ada wabah begini, ya pakai masker lah, karena takut juga kan untuk diri sendiri juga. Kalau di rumah, ya tidak, cuma kalau keluar, ya iyalah, takut harus menghindar juga, tapi kan kalau cari rumah yang gimana ya. Sementara salah satu pedagang lainnya mengatakan dirinya enggan menggunakan masker karena merasa tidak nyaman, dan dirinya pasrah apabila harus tertular COVID-19. Jangan, Pak. Kadang-kadang saya pulang jam sembilan, jadi tidak pakai masker. Kenapa, Bu? Kenapa? Di selesai nanti, kenapa begini. Kalau virus, Pak, ya terserah Tuhan. Saya lebih takut sama Tuhan daripada sama penyakit, Pak. Karena penyakit itu, Pak, dari Tuhan juga. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menggunakan masker perlu sosialisasi yang lebih intens dari pihak terkait, karena tidak hanya membahayakan dirinya, tetapi juga membahayakan orang lain.